PAUS FRANSISKUS Untuk jadi bahan renungan dan ditindaklanjuti oleh pemimpin bangsa ini Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 7 September 2024 Dengan tema Gemah Pesan Keteladanan Bersama saya Iqbal Himawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi Nanti melalui telepon di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini sudah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi Kang Ade selamat pagi Selamat pagi Iqbal Apa kabar Kang Ade? Baik Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kita juga Alhamdulillah Melihat PAUS FRANSISKUS kemarin dalam kondisi sehat Dan bisa melanjutkan tournya Di Asia Pasifik Di Asia Pasifik untuk menuju ke negara selanjutnya Yaitu Papua New Guinea Nah nanti itu kita akan bahas Karena ada beberapa pesan keteladanan Yang perlu digemakan ya Kalau menurut editorial hari ini Namun kita juga akan membahas beberapa topik utama Yang menjadi headline dalam harian media Indonesia Bisa Anda simak melalui e-paper Pemirsa di gadget Anda masing-masing Yang pertamanya soal pelanggar etik tidak like Ikut seleksi capim KPK Spesifik soal Nurul Gufron Yang sudah disangsi sedang oleh dewas Namun mencalonkan lagi Kan sudah disangsi ya Kang Ade? Memang apa yang salah dengan jika mencalonkan lagi? Ya pada akhirnya memang tergantung pada pansel ya Apakah pansel KPK Panita seleksi pimpinan KPK Apakah akan meneruskan ke DPR Atau membatalkan? Saya kira itu kewenangan dari pansel Tetapi yang paling penting adalah Sudah ada putusan dari Dewan Pengawas KPK ya Ada sidang kode etik Dan sidang kode etik itu kemudian menjatuhkan Sangsi kepada Wakil Ketua Pimpinan KPK Nurul Gufron Dia dinyatakan bersalah Dinyatakan tidak patut Dan melanggar etik Karena cawe-cawe dalam mutasi di Kementerian Pertanian ya Jadi ada rekannya alumni sesama sekolah dulu Menyampaikan bahwa anaknya ada masalah ketika mutasi di Kementerian Kemudian Nurul Gufron menyampaikan Menelpon Sekjen Kementerian Kementerian Ketika itu ya Pak Kasti Dan kemudian diproses Nah ini dinyatakan oleh Dewas Merupakan pelanggaran Pelanggaran ya Pelanggaran etik Nah namun saya kira kita perlu memberikan catatan yang sangat penting Bahwa Dewas ini ragu-ragu Dewas ini sangat apa ya Tidak firm pada putusannya Tidak bisa menciptakan efek jera Kepada pimpinan KPK Seharusnya untuk level-level pimpinan KPK Itu sanksi lebih berat Seharusnya sanksi pemercatan Sudah penggaji 20% tidak cukup Nah tidak cukup Harus ada pemberhentian Ini saya kira sangat penting ya Sehingga eksistensi Dewas Sebagai pengawas Sebagai penjaga KPK Sebagai penjaga marwah KPK Itu terasa gitu di masyarakat Ini kan tanggung Apa namanya Sanksinya Harusnya untuk pelanggaran etika Pelanggaran yang memang menunjukkan bahwa Seorang pimpinan KPK tidak profesional Cawe-cawe Memperdagangkan pengaruh dan sebagainya Itu harus ada sanksi yang sangat berat ya Sanksi pemercatan Tak malah mencalonkan diri Tapi kemudian ya Sanksinya Sanksi teguran saja gitu loh Seperti itu Nah ini saya kira menjadi catatan penting Untuk Dewas ya Bagaimana Dewas Kedepan harus lebih tegas lagi Karena kita ke depan Tidak hanya memimpin Tidak hanya menyeleksi Atau mencari pimpinan KPK Tapi kita juga akan mencari pimpinan Dewas Nah kalau Dewas hari ini Periode sekarang ini Lemah pada putus-putusannya Kita khawatir ini Kan menjadi presiden Bagi Dewas-Dewas yang akan datang Kalau untuk pansel Saya tanya apakah Ada yang akan segera memilih Pansel saya kira Tidak boleh ada kompromi ya Bila mana ada laporan Kemudian laporan itu Terverifikasi Dan benar Katanya ada pelanggaran etik Pelanggaran pidana dan sebagainya Pansel tidak usah ragu-ragu Langsung dikeluarkan Dicoret ya Dalam kesertaannya Sebagai pimpinan KP Jangan kemudian Dilempar semuanya ke DPR Jangan Saya kira itu juga akan Akan merepotkan DPR Dan boleh jadi nanti Ketika kemudian diserahkan ke DPR Itu akan berbalik Justru yang melanggar etik Nantinya akan terpilih Kan begitu Kan ketika pemilihan sebelumnya Tuga begitu Sudah ada catatan Sudah catatan Ada pelanggaran etik Tapi kemudian Entah gimana DPR kemudian meloloskan Si pelanggar etik itu Menjadi pimpinan KPK Ini kan misalkan musibah ya Bagaimana semangat kita Untuk memberantas korupsi Yang menetapkan adalah Kejahatan luar biasa Bolanya ada di pansel Tapi yang jelas Apalagi ini semua Terekspos oleh publik Jadi publik bisa mengawasi Nanti bisa melihat sendiri Kemudian yang kedua Ini terkait dengan Politik tanpa mahar Demi demokrasi sehat Kita sudah mau pilkada Kang adek Masyarakat sudah bersiap Untuk memilih calon-calon mereka Nah kenapa Tanpa mahar ini Bisa memujudkan Demokrasi yang sehat Terutama Terkait dengan Dana kampanye Yang diusulkan Agar dibatasin Nah ini sangat penting Sangat penting Politik tanpa mahar Ini kan kembali Ditegaskan oleh Sikjen Paratian Nasdem Bahar mau taslim Beliau mengatakan bahwa Tidak ada tawar yang menawar lagi Nasdem tetap pada Komitmennya Untuk menolak mahar ya Dalam pencalonan pilkada Kita tahu bahwa Salah satu yang membebani Para calon kepala daerah itu Adalah politik mahar Jadi ketika dia dicalonkan Ketika dia mendapatkan perahu Atau ditawarkan perahu Perahu politik Untuk berkontestasi Itu ada uangnya disitu Tiket perahunya mahal ya Tiket perahunya mahal Bisa Besar sekali Bisa ratusan juta Bahkan miliaran Meskipun bagus dan berkualitas Ini saya kira Komitmen partai Nasdem Untuk Tetap Menciptakan politik tanpa mahar Ini harus kita apresiasi Harus kita dukung ya Karena salah satu High cost politik Di Indonesia ini adalah Di antaranya mahar ini Mahar ini menjadi ganjalan juga sih Kira bagi para calon kepala daerah ya Yang bermodal sedikit ya Makanya tidak heran Kemudian orang-orang yang Mentas Orang-orang yang berkontestasi Ikut pilkade Orang-orang yang memang Secara Apa Kapital Banyak Selain juga koneksi politik Jadi ini saya kira harus Di Harus cegah bagaimana Biaya politik ini Tidak Tidak menyusahkan calon Karena ketika dia Terbebani dengan biaya politik yang tinggi Maka ketika berkuasa Pikirannya Itu bukan kepada rakyat Pikirannya itu bagaimana Dia mengembalikan modal Mengembalikan pinjaman Kemudian juga mengembalikan Ijon-ijjon dari para pengusaha Yang membiayai dia Ikut kontestasi pilkada Oke Kang Ado ini kan sebenarnya Mungkin banyak publik yang sebelumnya Skeptis ya Soal mahar politik itu Bahkan sudah dibilang Ini bukan rahasia lagi Tapi kita melihat Ada beberapa indikator Belakangan ini Misalnya demo di depan DPR Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi Artinya kan ada upaya Effort dari masyarakat Untuk mengembalikan demokrasi Ke jalur yang benar Apakah ini Yang kita bisa berharap Untuk mengubah Yang bukan rahasia itu tadi Sebenarnya ada harapan di situ Saya kira masih ada harapan ya Ketika demo ribuan mahasiswa Dari berbagai daerah Tidak hanya di DPR Dan yang menarik lagi Demo ini juga Didukung oleh berbagai kalangan Bahkan para artis juga Demo Dosen dan sebagainya Para kampus Kampus-kampus bergerak Oke Nah ini menunjukkan bahwa Semangat untuk mengembalikan Hitoh demokrasi Sebagai apa Kedaulatan rakyat Pemerintahan dari rakyat Dan untuk rakyat Ini harus kita kembalikan Termasuk konteksnya Jika pilkada nanti ya Jika pilkada nanti Kira Ruh demokrasi ya Kesana Bagaimana daulat rakyat Itu harus ditegakkan Bukan daulat elit Bukan kekuatan Para kartel politik ini Yang menentukan Hitam putihnya Kepala daerah di Indonesia Itulah yang Salah satu pesan Yang ditangkap Dari kedatangan Paus Franciscus kemarin Supaya Ada keteladanan Sangat kontekstual Dan relevan ya Kenapa media Indonesia Hari ini Menyoroti soal Gemah pesan keteladanan Dari Paus Franciscus Ya banyak Pesan-pesan keteladanan Kemudian juga Kesederhanaan Yang beliau Sampaikan ya Sri Paus Franciscus Sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia Dan pemimpin Takhta Suci Nah Ada tiga hal Yang diusung oleh Perjalanan beliau Dalam apostolik jurnainya Pertama adalah Faith, fraternity Dan compassion Faith ini adalah Bagaimana meneguhkan Keiman Dalam hal ini Ada keiman Iman katolik Kemudian persaudaraan Fraternity persaudaraan Dan compassion ini Bela rasa Jadi kita itu harus Mempunyai perasaan Kepada orang lain Jangan kita Memenangkan perasaan sendiri Terutama perasaan Orang-orang miskin Orang-orang tertindas Saya kira perjalanan Apa Asia Pasifiknya Turnya Sri Paus ini Ke Asia Pasifik Dan Indonesia Ini mendapatkan kehormatan Sebagai negara pertama Nah ini saya kira Sangat konteks Kita memasuki Tahun politik Setelah Pilpres kemarin Kita akan menghadapi Pilkada Tanggal 27 November Ini sangat penting sekali Ada satu Apa namanya Pidatonya Sri Paus Beliau mengatakan Bahwa pihak berkuasa Tidak boleh memaksakan Kepentingannya Tidak boleh memaksakan Visinya Tidak boleh memaksakan Kepentingannya Nah ini menarik Menurut saya Itu hanya salah satu Saya kira Siapapun Kita tidak boleh Memaksakan kepentingan Kita sendiri Apalagi dalam dunia Politik Kita akan menghadapi Pilkada Jangan kita memaksakan Kepentingan kita sendiri Tapi yang paling penting Adalah bagaimana Kepentingan rakyat Harus didahulukan Oke Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Karena itu seperti Mengembalikan Bahwa kekuasaan itu Di tangan rakyat Betul Bukan di tangan penguasa Dan itulah menjadi topik Dalam editorial media Indonesia Kali ini Pemirsa Gema Pesan Keteladanan Selamat menyaksikan Gema Pesan Keteladanan Paus Franciscus Telah meninggalkan Indonesia kemarin Setelah melakukan Kunjungan selama 3 hari Dari Selasa 3 September Sampai Jumat 6 September 2024 Pemimpin gereja katolik Dunia itu Melanjutkan perjalanan Apostoliknya Ke Papua Nogini Meski telah meninggalkan Indonesia Pesan-pesan Keteladanan Dan kesederhanaan Dari Paus Franciscus Masih terus bergema Bahkan Pesan-pesan tersebut Penting untuk Jadi bahan rendungan Dan ditindak lanjuti Pemimpin bangsa ini Terutama terkait Dengan situasi demokrasi Dan politik Di tanah air Saat ini Yang dalam berbagai Survei Indeks Demokrasi Kian memburuk Belakangan ini Pernyataan Paus Soal adanya ketegangan Lantaran pihak berkuasa Ingin menyeragamkan Segala sesuatu Dengan memaksakan Visi mereka Merupakan sentilan Buat politisi Dan penguasaan negeri ini Upaya untuk Melanggangkan Kekuasaan yang dilakukan Dengan Memorak Perandakan demokrasi Apapun Mesti diakhiri Dalam beberapa Bulan terakhir ini Rakyat negeri ini Seperti disajikan Dengan riuh rendah Upaya elit Pemegang kekuasaan Untuk memperpanjang Pengaruh kekuasaannya Dengan Melakukan manuver Dengan berbagai cara Termasuk dengan Meluncurkan Undang-undang kontroversial Untuk mempertahankan Cengkraman kekuasaan Seperti rencana Meluncurkan Revisi Undang-undang Pemilihan kepala daerah Untuk menghindari Putusan Mahkamah Konstitusi Atau MK Upaya untuk Memukul mundur demokrasi Juga terlihat Secara kasat mata Dengan melakukan Berbagai prakondisi Agar partai politik Satu suara Untuk menentukan Calon-calon Kepala daerah Akibatnya Hanya ada Satu kelompok koalisi Yang berkuasa Sehingga mudah Menentukan segalanya Kedatangan Paus ke Indonesia Juga secara Sangat kebetulan Bertepatan Menjelang digelarnya Pesta besar Pemilihan kepala daerah Atau pilkada Serentak 2024 Yang akan digelar 27 November nanti Maka Bukan tidak kebetulan juga Jika Paus Mengingatkan Bangsa Indonesia Untuk senantiasa Menjaga Keragaman Ada lebih dari 300 kelompok etnik Atau suku bangsa Lebih tepatnya Terdapat 1.340 suku bangsa Yang harus dijaga Karena itu Tidak salah Paus sangat mengagumi Semboyan Bineka Tunggal Ika Paus sangat tidak Menginginkan terjadinya Pertikaian Bahkan pertumpuan darah Di antara suku-suku tersebut Seperti banyak terjadi Di sejumlah negara Karena itulah Paus dengan tegas Menyatakan Mendoakan Kedamaian Indonesia Kehadiran Kehadiran Paus kembali Mengingatkan Bangsa kita Untuk kembali Kedemokrasi Sesungguhnya Bahwa dalam tubuh Demokrasi Kekuasaan Ada di tangan rakyat Penguasa adalah Pelayan rakyat Bukan penguasa rakyat Apalagi menjadi Penekan Atau penindas rakyat Pesan Paus Agar setiap Konflik dan perselisihan Untuk diselesaikan Secara dialog Juga perlu direnungkan Oleh para elit Dan pemimpin Negeri ini Banyak peristiwa Konflik penguasa Dengan rakyat Berujung Pertumpahan darah Kasus Rempang Contohnya Kita berharap Dengan kedatangan Paus Para elit Penguasa Partai politik Dan juga Rakyat Di negeri ini Bisa mengambil Hikmah Dan meneladani Pesan-pesan Dan aksi nyata Dari pemimpin tertinggi Umat katolik itu Tentu juga Menerapkannya Dalam kehidupan Berdemokrasi Menuju Indonesia Yang adil Makmur Dan sejahtera Nanti kami undang Anda Untuk berpartisipasi Namun kami harus Jedah terlebih dahulu Tetaplah di editorial Media Indonesia Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda Akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link E-paper E-paper Media Indonesia Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga bonus Spesial tambahan Empat halaman rubrik Fokus setiap hari Semua bisa Anda Dapatkan hanya Di e-paper Media Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi Media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Pemirsa saatnya Kami undang Anda Untuk memberikan opini Terkait dengan tema kita Pada pagi hari ini Gemah pesan keteladanan Dari sosok Paus Franciscus Kita akan sapa Yang pertama Ada Pak Tasrik Usman Dari Banjarmasin Pak Tasrik Usman Selamat pagi Pak Tasrik Selamat pagi Mas Iqmar Selamat pagi Bang Adi Alawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tasrik silahkan menanggapi Ya baik Di saat bangsa kita Sangat terasa ada Pergesan nilai Tentang keteladanan Ada tamu kita yang datang Justru memberikan pesan-pesan keteladanan yang Walaupun Katakan apa yang disampaikan oleh Paus itu Itu katakan di negara kita Yang tidak sesuai Ini yang harus di Perlu jadi pelajaran Khususnya kepada pemimpin kita Karena apa Keteladanan dalam sebuah negara itu Harus ditunjukkan oleh pemimpin Dan pemimpin itu adalah pemimpin tertinggi Seperti Paus dipaktikan begitu Nah sekarang Bangsa kita itu merasakan bagaimana Keteladanan itu sudah hampir tidak dirasakan Di mana pemimpin hanya memikirkan keluarganya Tidak memikirkan masyarakatnya Kemudian pemimpin juga tidak melayani masyarakat Sering melanggar aturan Bahkan hanya mementingkan kelompok dan keluarganya Kemudian di mana tanggung jawabnya Dia sebagai seorang pemimpin yang menunjukkan Keteladanan kepada rakyat kita Nah ke depan kita berharap Sebentar lagi kita punya pemimpin yang baru Tolong hal-hal yang tidak baik selama ini Ini menjadi evaluasi Dan ke depan harus diperbaiki Demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ada Pak John Veto Di Batam, Pulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Iqbal Mas Ade Tema yang dibedah oleh Heditro pagi hari ini Sangat menyentuh nih Gema pesan keteladanan Jadi Indonesia Dengan kunjungan Paus Franciscus tiga hari ini Dapat berkah sebenarnya Bagi semua umat Dan lagi pesan moral beliau Ini yang harus Diindah lanjuti Oleh para-para petinggi kita Yang khusus notabene Yang akan jadi pemimpin Dan itu presiden dan wabarakat presiden Itu tidak lama lagi Kita anggota DPR RI akan dilantik juga Begitu juga sampai ke daerah Jadi pesan-pesan moral Jadi pesan-pesan moral keteladanan ini Harus ditindak lanjuti Setidaknya ini kan pesan dari orang Bila katakan Ya orang hebat lah Tokoh hebat Silu internasional Ya kesalahannya kita Bangsa-besar bangsa Indonesia Diingatkan Sangat apa Sangat-sangat Bermanfaat lah Bagi saya Tidak usah ditarik ke Masalah agama ini Ini orang hebat Orang besar Yang begitu Penduni Dengan ekonomi Penduni Dengan kepresindasan Jadi ini harus kita Apa kan Jadi pesan terpentingnya Untuk pemimpin selanjutnya ya Baik Presiden Wabarakat presiden Pak John terima kasih Sudah memberikan suara Anda Untuk editorial media Indonesia Kang Ade Menarik ini Jadi udah berbicara Bukan soal agama Tapi soal kepemimpinan juga Nanti kita akan bahas lebih lanjut Namun kita harus jeda terlebih dahulu Kami akan kembali sesaat lagi Semua berawal dari rumah yang baik Yang nyaman Membangun mimpi Dalam lingkungan yang menaungi Yang kokoh Berfondasi kuat Di bawah atap yang sama Yang hangat Mudah dicari Dekat dengan berbagai kemudahan Dari mimpi seorang diri Sampai mimpi bersama Berkah kita bisa dimulai Di sini Vila Rizki Insani Berbagai persiwa yang terjadi hari ini Dan menjadi sorotan publik Akan kami ulas di Prime Time News Kami menyajikan Dialog-dialog mendalam Dan up to date Dengan arah sumber yang relevan Kami memberi makna Dalam setiap peristiwa Prime Time News Setiap hari Jam setengah 6 sore Top News Setiap hari Live Jam 8 malam Anak kembali di Editorial Media Indonesia Kang Adek Jadi tadi kalau sudah kita merangkum Apa pesan keteladanan yang harus Diterapkan oleh pemimpin kita terutama Ya Paus Franciscus Menyampaikan pesan universal ya Tidak hanya untuk Agama Katolik ya Tetapi juga untuk seluruh dunia Seluruh-seluruh umat ya Ada dua hal misalnya Soal fraternity Dan compassion Soal pesaudaraan Dan bela rasa Bela rasa ini kan Tenggang roso ya Bagaimana kita menenggang rasa Kita punya perasaan Terhadap orang lain Oleh karena itu Kita dalam konteks politik Itu kita tidak boleh Memakai Apa Prinsip Homo homo Jadi manusia memangsa sesamanya Atau politik Masya peli ya Nah ini saya kira harus di Harus dihindarkan ya Apalagi kita dalam konteks Apa Politik Kita akan menghadapi Pilih keada Karena ini saya kira Sangat penting sekali Soal bagaimana kita menjaga Besaudaraan Di tengah keberagaman kita Kita punya seribuan Seribu tiga ratus Suku bangsa Belum lagi agama Adat Dan sebagainya Ini harus dijaga Dalam konteks politik Begitu juga Saya kira Keanekaragaman Bagaimana rakyat Mendapatkan pilihan-pilihan Yang terbaik Jangan kemudian dipaksakan Bagaimana Disiapkan kota kosong Ataupun calonnya abal-abal Misalnya seperti itu Dengan dominasi Calon-calon tertentu Misalnya Ini saya kira Harus dihindarkan Sehingga dalam konteks politik Kita betul-betul sehat Kita mampu menegakkan demokrasi Secara baik dan benar Begitu pula wakil rakyat ya Betul Begitu pula wakil rakyat Seperti itu Yang harus mewakil rakyat Bukan mewakil kepentingan sendiri Betul Saya kira seperti itu Wakil rakyat Harus betul-betul Mewakil rakyat Jangan kemudian dia Menunggu sinyal dari partai Nah itu saya kira Harus kita kembalikan Kearasan Sehingga betul-betul Hakikat demokrasi Betul-betul Kita rasakan bersama Dan demokrasi yang sehat Itu apabila Sesama elit politik Dan kita semua Sebagai bangsa Indonesia Mampu menjaga etika Dan hukum Jangan atas nama Kepentingan pribadi Kemudian hukum di terabas MK di terabas MA di terabas Untuk menggolkan kepentingannya Ini saya kira tidak boleh lagi terjadi Kedepannya Karena kalau misalnya Ini terus terjadi Maka ini kemunduran Usia kemerdekaan Indonesia 79 tahun Ketika kita kemudian Bagaimana Bisa mengangkangi Etika Bisa mengangkangi Hukum Maka ini adalah Kemunduran Indonesia tidak akan maju Bukan kemajuan Indonesia Tapi kemunduran Indonesia Ini saya kira harus Cegah Jadi oleh karena itu Kehadiran Sri Paus Franciscus Datang ke Indonesia Ini sangat kontekstual Dengan Dengan kondisi Indonesia Kita menjaga keragaman Kita juga menjaga keragaman politik Dan sebagai Yang paling penting Kita membela rasa Bela rasa kompesen Kata Sri Paus Jadi kita harus punya Tenggang rasa Dalam politik itu Mas Ade terima kasih Kita gemakan terus ya Pesan keteladanan Dari Paus Franciscus Dan pemirsa Kita berharap Dengan kedatangan Paus Para elit Penguasa Partai politik Dan juga rakyat Negeri ini bisa mengambil hikmah Dan meneladani pesan-pesan Dan aksi nyata Dari pemimpin tertinggi Umat Katolik itu Tentu juga menerapkannya Dalam kehidupan berdemokrasi Menuju Indonesia Yang adil, makmur, dan sejahtera Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editoral Media Indonesia Saya Iqbal Imawan Selalu jaga kesehatan Anda Sampai jumpa